Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Hujan deras yang turun semalaman di kota Jaipura mengakibatkan banjir dan tanah longsor di hampir seluruh kota Jaipura membuat sebagian aktivitas masyarakat terganggu Salah satu lokasi terparah akibat banjir yaitu pasar Yoteva di distrik Abepura air sampai menutupi sebagian kiosk yang berada dalam pasar tersebut TNI Polri dan Basarnas diterjunkan di semua lokasi yang terdampak banjir untuk melakukan evakuasi warga yang terjebak dalam kiosk maupun rumah-rumah mereka Di pasar Yoteva Abepura, aparat TNI Polri dan Basarnas melakukan penjemputan ke rumah-rumah warga yang terjebak banjir Koordinator rescue kota Jaipura Ilarius Ran Balak mengatakan banjir yang melanda di distrik Abepura tidak menimbulkan korban jiwa Namun, kerugian yang dialami ditaksir miliaran rupiah Ilarius menghimbau warga kota Jaipura tetap waspada sebab curah hujan masih tinggi Ilarius Ran Balak udah ada ibu penerian untuk ke Bucara tanggap darurat pagi, malam hingga pagi ini di sekitar Ate di hadang kapal yang sangat patah tidak ada Kalau yang paling parah di daerah Avipura, Kalia Chai, sama di Pasar Yogyakarta. Harapan kami ke masyarakat semoga tetap waspada dan tetap jaga jika ada kusiba atau hujan tetap di waspada. Sementara itu, TNI Polri dan warga di Nirwana Dok 5 atas kota Jaipura berhasil mengevakuasi tiga korban meninggal yang tertimbun tanah longsor kamis malam. Total korban jiwa yang terkena tanah longsor yaitu tujuh orang di antaranya, Susi Antonieta Sables warga APO, Simeon Itlay, Theo Itlay, dan Joni Itlay, ketiganya adalah warga yang tinggal di Nirwana Dok 5 atas kota Jaipura. Tim Liputan JTP melaporkan